Korang kamu mengajar ini, sebab apa? Saya kata kepada orang umur disana, dia kata apa? Ustaz, kalau pengajaran begini, payah sikit, korang menguaskan ini. Kenapa? Dia kata, kenapa? Kerana kami ini, yang masuk Islam ini, mengucap, dia ada Tuhan Malaykan Allah, maknanya kami sudah tumpah satu Tuhan lagi yang nama Allah. Tuhan kami mengunggu, Tuhan kami, orang tua-tua kami, tetap ada. Itu orang tua kami punya. Jadi kami punya Allah yang baru. Tapi, bila kami tidak puas hati, orang kami lari masuk Tuhan yang nama. Sebab pandangan kami, Tuhan masih ada. Kalau cakap kata, nando itu tiada, sekarang saya kata tuan. Dengan guna nando, guna kando. Kerana kando itu membawa tiada sama sekali. Kando, Tuhan, Allah. Tuhan, ya. Ini ngam. Ngam, ngam. Itu saya bagi satu contoh. Ya, betapa pentingnya pendidikan terhadap akidat. Contoh lah. Ya, Pak, jangan merasa susah. Saya cerita dah, saya 40 tahun baru masuk kelas. Ini pun masih 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 kelak sekarang. Walaupun ada waktu mengandang sikit, ya. Tapi masih bersuk, kelak. Baik. Yang kedua, ada masalah sholat. Ibadat. Kalau tidak ada ibadat, saya pun meraji menggugang pendidikan. Sebab ayah saya gaji juga. Ayah saya juga, saya saja pun mengajik penuh juga. Tapi cuma saya yang dihantar ke sekolah. Karena kebangsaan itu, harapannya untuk punya saya dan masalah keluarga kami, saya agak sulur. Saya buat rendang sikit. Saya dari kecil sampai belajar, meski saya dah berusaha. Sampai keluar, meski pun saya buat banyak lagi. Lalu saya diberkaui kerajaan. Kerana kesusahan itu, ibu bapak saya hantar ke sekolah supaya saya dapat menyelesaikan kepada penggandian hadiran saya semua dapat sekolah dengan lebih lancar. Karena itu pun susah. Jadi pada masa itu, bila kita belajar, kita pergi masjid, kita tidak penggandian, tak apa? Kita mahu, saya pergi umur 40, masuk pondok. Tuan-tuan dengarin. Saya masuk pondok umur 40, budak-budak ini semua yang bersatu-budak. Semua mengajik keletak. Saya tukup. Saya semayang belakang seminggu. Budak-budak ini tepuk saya. Ayo, berani, aku berdoa tinggi juga masih dulu. Saya sudah letakkan antar padahal semayang. Dia habis-habis semayang, dia takap dekatnya. Pakcik, pakcik sana, saya. Saya pergi menang-menang diri, nak hati. Alhamdulillah, dia dah lakukan sokong sama dia. Tidak kenal aku, Pak Siapa? Siapa maka tidak bagus? Eh tidak, saya kesukur. Kenapa anak-anak ini sudah tanya, sudah enam tahun. Dia kata kepada saya, saya semayang kaya salah. Tapi dia beradab. Kerana dia belajar, ahlak dipenuh. Buunya cakap kalau menang-bu itu harus bunyi-bunyi dulu. Harus tidak ada orang di situ yang menemukan. Saya akan bertanya, Pakcik. Pakcik, apa yang sudah sini? Adalah, gue diberikan. Alhamdulillah, Pakcik. Pakcik, belajar. Ia, lah, saya akan belajar. Nanti semayang kita silap sedikit. Ah, itu. Mau, belum. Belum, bagikan. Tapi, Alhamdulillah, di mana Pakcik saya? Pakcik, kandungi dengan saya, kita berlaku selama sedikit. Imam, sudah hampir hadis di dalam rakaan pertama. Sedang baca suruh. Pakcik datang dengan saya, kita pun masuk takdir. Allah, apa? Belum kita habis pakihan, Imam sudah berhubung. Saya turun rumah bersama Imam, tinggal pakcihan sebab saya tahu diri saya masuk. Nggak pun masuk. Ya, kan? Pakcik nampak habiskan pakcihan sampai cimang bangun, begini betul pakcik baru nak geluk. Batal suara pakcik. Mana tahu tidak ada dalam rumpu sekolah menang-anggap lagi tali bayu. Sebab itu, saya pun nak kumuh. Tak pernah mengani. Allah pun akhbar rajin semayang jemaah tapi tak tahu hukum akhbar. Batal semayang Allah. Sebab dalam jemaah ini, kita semayang ini, rajin kita semayang, kita kena mengani. Sama ada kita makmum masjid atau kita makmum muafir. Kalau di sini belum ada pandaran itu, dengan izin imam. Kalau tidak ada berlaku itu, kita buka kina kecil. Pakcik ini saja. Kalau di sini, tak boleh, boleh kita baca. Sebab aku mengajar belajar untuk kita umur empat tahun lebih. Maknanya rajin semayang, tapi tak sah suri. Saya kanya dia, macam mana pakcik nak buat? Pakcik ini semayang tadi. Aduh, tak padahal. Terus, saya kanya, nak belajar kita apa? Nak belajar kita umur isi. Dia ingat, bukan itu sejarah 18 tahun, kemudian dia kata pakcik, belajar kita umur pun masjid. Dia cakap, saya menurut-urut, saya tak nak jelaskan ini. Aku pergi, gimana makanya? Pakcik pergi tengok jadwal, ada yang ada. Ada pulang-pulang depan. Saya pergi tengok ada, saya anggap, saya maklum, saya maklum, saya maklum. Bila masuk, betul lah, tidak sebenarnya. Tapi, semayang, berbunuh. Belum tahu, akan tetap sah kepada, apa hal yang lain. Jadi, tidaknya itu, ilmu, menyesangkan, ibadat, 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 tidak sah ibadat, Malayu sudah, menggetahkan, kekali hal yang tempat, berhubungan akhlak. Isyafat oleh cikgu, kita tidak tahu bahawa, adab-adab ini, akhlak ini, satu perkara yang ada. Kadang-kadang kita ingat, perkara ini, biasa-biasa. Tidak. Ada hadis Nabi SAW, yang mana, Nabi bersama dengan sahabat, duduk di dalam mesjid, datang maikat, turun dalam wajah manusia, berjumpa dengan Nabi, duduk di depan Nabi, berdana kepada Nabi 3 sahabat. Pertama, Akhbir ni anil iman. Ceritakan kepada tu, apa dia iman. Nabi pun jawab, berhubung iman nam. Macam kita menerima. Apa kata maikat tadi? Saudah jayah Muhammad. Benar? Wahai Muhammad. Kau benar? Tuhulah. Yang tengah ada yang tanya, Akhbir ni anil islam. Ceritakan pula kepadaku islam. Nabi pun berjawab, berhubung islam yang kita menerima di surah bulimah. Dia kata, Akhbir ni anil islam. Akhbir kemudian dia kata, Saudah jayah Muhammad. Benar ikan Allah ya Muhammad. Yang ketiga dia kata, Akhbir ni anil ihsan ya Muhammad. Ceritakan kepadaku, apakah itu ihsan? Nabi menjawab, Maknanya ini ihsan ini adalah akhla'an. Apa mana dia? Dia kata, Kamu berbuat ibadah kepada Allah. Seolah-olah kamu nampak Allah. Ingat, Kalau kamu tidak nampak Allah, Dan masih kamu tidak nampak Allah di dunia ini, Ingat, Allah sentiasa menghasilkan kamu. Bekas. Bekas nabi jawab itu. Nabi diajarkan Allah. Nabi malikah Iblia juga yang mengajar. Akan nabi. Ini maknanya kita buat pekerjaan apapun. Mimpilah. Pekerjaan yang cantik, Erol, Tidak menyakiti. Sama dengan dakwah. Saya pun dakwah. Saya pun dakwah. Tentang juga turun-turun bantu. Ya. Turun-turun bantu di pendalaman dan sebagainya. Sama. Dengan dakwah. Dakwah. Saya ada tempat yang saya pergi. Dakwah. Tidak pernah saya bercakap sepatah tentang agama. Tetapi sudah. 560 orang itu kita ada dakwah bil'al. Dakwah pelambat. Senyum saya. Ada makanan lebih. Ada sama-sama. Ya. Kemudian kita berkawan. Terbaik-baik. Perceritaan apa. Semua sakit teman kita. Ya kan? Itu pun dah. Jadi. Makanan sebab kita dalam adakan itu. Kita tak tahu. Caranya. Maknanya itu. Ihsan sangat penting di sini. Akhlak sangat penting di sini. Jadi kalau tak ada akhlak. Dia memakan habis amalan hidra yang tadi. Sebab itu. Kata-kata tadi. Soalan dia berkata. Apa faedah ilmu kepada amal. Maka faedah ilmu kepada amal. Ilmu itu pokok. Amal itu pokok. Jagalah pokok ini. Supaya berhasil buahnya. Pokok. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton.